Mihibidara ini amin Babu la iya'ibu ta'ama wassaroba Ini bab menerangkan Tidak boleh seseorang Mencaci Maki makanan Dan minuman Jadi kita Kalau disuguhkan makanan Atau minuman Kalau kita suka kita makan Kalau enggak No comment Diam aja Jangan kita mencaci Maki makanan Jadi makanan jangan disalah-salahin Ini enggak enak Kalau kita enggak doyan Kita jangan komen Silahkan kita Enggak usah mencaci Maki makanan dan minuman Itu ahlak yang diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W Rawayna pi sohi Hail Bukhari wa Muslim Kami telah meriwayatkan Di dalam sohi Bukhari Dan sohi Muslim An Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Qala Yang datangnya dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Beliau Abu Hurairah berkata Ma'aba Rasulullah 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 S.A.W Artinya Rasulullah Tidak pernah Mencaci Maki Makanan Ya sama sekali Inistahahu Akalahu Kalau dia Mau Dikepengen Dia makan Wa inkarihahu Tarokahu Kalau dia enggak suka Ditinggalkan Nah itu ahlak Nabi Begitu Jadi kita kalau disuguhkan Makanan Atau istri kita Atau Atau siapa aja Ya Kalau memang kita suka Udah kita makan Kalau enggak Jangan mencaci Makanan Jangan Menyalahkan Itu makanan Itu Nabi Begitu Ya Nabi Enggak pernah Mencaci Maki Makanan Sama sekali Kalau dia Kepengen Dimakan Kalau dia enggak suka Ditinggalkan Di dalam riwayat Imam Muslim Di dalam riwayat Imam Muslim Dijelaskan Ini hadis Nabi Kalau tidak suka Sama satu makanan Udah Nabi Diem aja Ya No comment dah Didiem aja Udah Ya seperti itu Dan kami Telah Meriwayatkan Di dalam Kitab Sunan Abi Daud Imam Tirmizi Imam Ibnu Majah Yang datang dari Hulub As-Suhabi Beliau ini orang Ya di kalangan Sahabat Radiyallahan Semoga Allah Memberikan kereduan Buatnya Kala Beliau Hulub As-Suhabi Berkata Sami'atu Rasulullah Sallallahu Sallam Saya mendengar Rasulullah Rasulullah Wasallahu Ada seorang Laki-laki Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Sesungguhnya Ada Makanan Ada jenis Makanan Yang saya Masih ragu Meragukan Saya Seperti itu Pakola Lalu Nabi jawab Layatahallajanna Ini namanya Nunnya Nuntaukid Taukidnya Taukid Sakilah Jadi Pil mudari Kalau masuk Nuntaukid Sakilah Dia Mabdinya Atas Fathah Layatahallajanna Ini maknanya Taukid Sungguh Jadi Jangan Sekali-kali Seseorang Itu Ragu Di dalam Hati Kamu Layatahallajanna Fisodrika Jangan Kamu Ragu Sayun Sedikitpun Jadi Jangan sampai Makanan Yang dihidangkan Kepada Kita Itu Membuat Kita Itu Ragu Di dalam Hati Kita Nggak Boleh Dora Bihin Nasroniyata Maka Engkau Akan Menyerupakan Kepada Orang Nasroni Jadi Kita Kalau Disuguhkan Makanan Kalau Suka Makan Kalau Enggak Enggak Usah Dan Tidak Perlu Meragukan Ini Makanan Sekalipun Itu Datang Dari Mana Saja Nabi Makan Makan Kalau Enggak Enggak Usah Dimakan Jadi Enggak Usah Ditanya Tanya Dikasih Misalnya Makanan Enggak Ditanya Ini Nyemblehnya Baca Bismillah Enggak Begitu Ini Makanan Cara Masaknya Bagaimana Jadi Enggak Usah Jadi Ngata Nabi Silahkan Dasarnya Makanan Itu Halal Kalau Kamu Mau Silahkan Kalau Enggak Enggak Usah Dikomentari Ini Yang Dimaksud Jangan Ada Sedikitpun Dalam Hati Kamu Meragukan Nanti Kamu Bisa Menjadi Seperti Orang Nasroni Kalau Orang Nasroni Kan Banyak Komen Seperti Itu Sementara Rasulullah Memberikan Kemudahan Kepada Kita Setiap Kali Kita Disuguhkan Makan Suka Makan Tidak Suka Biarkan Enggak Usah Dikomentari Kultu Aku Berkata Kata Imam Nawawi Hulbun Tuh Bidomil H H Nya Dibaca Doma Wa Iskanil Lami Dan Lam Nya Disukunkan Wabil Ba Ilmu Hadah Dan Juga Pak Ba Yang Ada Titiknya Hulbun Nama Seorang Sahabat Pakai Hak Yang Gak Pakai Titik Qoblal Lami Sebelum Lam Wal Jim Ba Dah Dan Jim Setelahnya Jadi Ada Hak Ada Jim Kalau Hak Tanpa Titik Kalau Jim Itu Ada Titiknya Begitulah Didefinisikan Oleh Imam Al Harawi Imam Al Khutabi Dan Mayoritas Dari Para Imam Imam Dan Begitu Juga Kami Depinisikannya Di dalam Kitab Usul Dan Lainnya Dengan Menggunakan Hak Haknya Muhmalah Artinya Tidak Pakai Begitu Ada Muhmalah Ada Ada Bertitik Ada Yang Tidak Karena Memang Penulisan Huruf Awal Awal Tidak Pakai Titik Begitu Jadi Titik Itu Ditemukan Setelah Masa-masa Periode Tabi'in Jadi Awal Awalnya Itu Belum Ada Makanya Ada Nanti Ditemukan Yang Namanya Ilmunahu Sehingga Dengan Adanya Ilmunahu Nanti Orang Itu Akan Menggamarkan Menulis Ada Doma Ada Fadha Ada Kasro Ada Nanti Titik Titik Tadinya Huruf Ha Huruf Ho Huruf Jim Itu Tidak Pakai Titik Tapi Mereka Bisa Baca Itu Hebatnya Orang Dulu Mereka Bisa Baca Dan Tidak Salah Sama Seperti Orang Baca Quran Dulu Orang Baca Quran Tidak Pakai Ilmu Tajwid Tapi Bacanya Udah Bener Sesuai Dengan Apa Yang dibaca Menabi Seperti Itu Ilmu Tajwid Itu Baru Muncul Jauh Setelah Zaman Rasulullah Dan Zaman Sahabat Seperti Itu Ada Izhar Ada Ikhva Ada Idhom Nah Itu Baru Dulu Tidak Ada Yang namanya Izhar Idhom Ikhva Kenapa Karena Memang Ilmu Itu Baru Ditemukan Tujuannya Supaya Orang Baca Quran Dengan Baik Dan Benar Seperti Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Kalau bicara Bid'ah Ilmu Tajwid Bid'ah Karena Sebelumnya Tidak ada Ilmu Nahu Juga Bid'ah Sebelumnya Tidak ada Ilmu Nahu Di zaman Rasulullah Seperti itu Makanya Malaikat Ditanya Imam Sibawai Tanya Emannya Jadi Apa Irobnya Malaikat Munkarnakir Bingung Ngadu Amat Allah Allah Bilang Hambaku Yang Begitu Jangan Ditanya Sudah Makanya Bapak Sudah Nanti Dalam Kubur Kalau Lagi Tanya Emannya Irobnya Jadi Apa Itu Imam Sibawai Orang Yang Ahli Dalam Ilmu Nahu Seperti itu Jadi Banyak Ilmu Ilmu Yang Baru Ditemukan Diciptakan Setelah Masa Sahabat Di zaman Zaman Tabi'in 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 Seperti itu Nah itu Salah satu Tujuan Untuk Memudahkan Supaya Orang Bisa Baca Quran Dengan Baik Dan Baca Hadis Dengan Baik Jangan Sampai Salah Di antaranya Ilmu Tajwid Ilmu Nahu Ilmu Sorok Nah itu Supaya Baca Quran Benar Baca Hadis Sesuai Dengan Apa yang Sudah Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Makanya Istilah Istilah Mu'malah Mu'jama Ada yang Tidak Pakai Titik Ada yang Pakai Titik Ada yang Titiknya Satu Titiknya Dua Di atas Titiknya Ya Tiga Nah itu Karena memang Awal-awal Ya penulisan Sin Ya Dengan Sin Itu sama Ya Tapi mereka Bisa baca Jim Ho Ha Mereka Bisa baca Walaupun Tanpa Titik Dan disebutkan oleh Imam Abu Sa'adad Ibn Al-Asir Yaitu Tanpa Titik Juga Bil Muh Malah Suma Kala Kemudian Beliau Berkata Diriwatkan Lagi Dengan Kho Nah Kalau Kho Pakai Mu'ajama Kalau Mu'ajama Pakai Titik Kalau Muh Malah Tidak Pakai Titik Wahumma Bimakna Wahid Itu Maknanya Satu Sama Jadi Ada Perbedaan Sedikit Ada yang Menulisnya Pakai Hak Ada yang Menulisnya Pakai Kho Ada yang Pakai Titik Ada yang Enggak Tapi Maknanya Sama Satu Makna Berkata Imam Al-Khattabi Maknahu Layakaufi Raybatin Minhu Jadi Maknanya Kata Imam Khattabi Tidak Boleh Ada Keraguan Dari Makanan Yang Disuguhkan Kepada Kamu Kan Tadi Sahabat Nanya Ada Jenis-jenis Makanan Yang Meragukan Saya Lalu Nabi Bila Jangan Dalam diri Kamu Sedikitpun Meragukan Terkait Tentang Makanan Nanti Kamu Menyerupakan Kepada Orang Nasroni Begitu Dalam Penyerupaan Val Mudoro Ah Itu Al Mukorobatu Fisibhi Yaitu Mudoro Itu Karena Mukorobah Mendekatkan Pada Penyerupaan Makanya Fiil Mudori Mudori Asalnya Menyerupakan Karena Fiil Mudori Itu Menyerupakan Kepada Isim Yadribu Itu Fiil Mudori Disebut Mudori Karena Menyerupakan Kepada Isim Isim Apa Isim Sipail Jadi Ketika Kita Bilang Yadribu Sama Dengan Doribun Dari Segi Hurufnya Harokat Sama Doribun Yadribu Sama Makanya Penyerupan Disebut Mudoro Musabaha Mokorobah Babu Jawazi Kallihila Ashtahi Hazat To'ama Aum Ma'tabtu Ak Lahu Wanah Udhalika Izzada'at Hajatun Ini Satu Bab Menerangkan Boleh Seseorang Mengucapkan Kata-kata Saya Tidak Kepengen Kepada Makanan Ini Kalau kita Disuguhkan Makanan Kita Nggak Mau Boleh Bilang Begitu Saya Nggak Suka Ini Makanan Atau Saya Kagak Biasa Makannya Ini Model Yang Begini Jadi Ketika Kita Ya Disuguhkan Makanan Kemudian Ya Kita Nggak Mau Boleh Kita Bilang Saya Yaitu Tidak Biasa Makan Ini Dan Seumpamanya Itu Apabila Memang Ada Sesuatu Yang Disuguhkan Kepada Dia Jadi Artinya Nggak Mesti Kalau disuguhkan Kita harus Makan Kalau Memang Kita Nggak Suka Nggak Apa Atau Kita Nggak Biasa Makan Kita Nggak Pernah Biasa Makan Jengkol Disuguhkan Makan Jengkol Nggak Apa Saya Nggak Biasa Ini Makan Beginian Nah Begitu Disuguhkan Makan Petek Nah Ini Saya Suka Nih Yang Begini Nggak Apa Jadi Nabi Dulu Pernah Disuguhkan Makanan Ternyata Ini Dibingung Ini Makanan Apa Oh Di saya Kagak Ada Yang Model Begini Jadi Nabi Yang Tadinya Lagi Mau Ambil Ya Kata Sahabat Ini Jenis Makanannya Ini Ini Nabi Bila Wah Saya Kagak Biasa Nggak Jadi Nabi Makan Alasannya Kenapa Saya Tak Biasa Makan Makan Seperti Ini Nah Itu Boleh Jadi Menolak Seperti Dibolehkan Kami Riwayatkan Di dalam Kitab Sohih Bukhari Dan Kitab Sohih Muslim Yang datang Ini Cerita Dari Khalid Bin Walid Radiyallahu An Terkait Tentang Hadis Dob Jadi Ada Binatang Namanya Dob Dob Itu Seperti Kadal Cecek Besar Itu Dob Itu Ada Satu Daerah Namanya Binatang Dob Kalau Disini Jenisnya Seperti Kadal Itu Dob Cecek Besar Itu Kan Kadal Hadis Dob Terkait Tentang Hadis Dob Lama Qaddamuhu Mas'uiyan Ila Rasulullah Sallallahu Sallam Tadkala Mereka Menyuguhkan Dob Daging Dob Yang Sudah Disate Sudah Dimasak Itu Dob Itu Sudah Disate Disubuhkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Fak Ahwa Rasulullah Sallam Maka Ketika Rasulullah Lagi Mau Ingin Mengambil Dengan Tangannya Pak Maka Para Sahabat Bilang Ini Daging Dob Diangkat Lagi Rasulullah Tangannya Tadinya Rasulullah Mau Ambil Lalu Sahabat Komentari Jangan Sampai Salah Rasulullah Kagak Tahu Ini Sate Apa Ini Ternyata Sahabat Bilang Itu Sate Dob Ya Rasulullah Lalu Diangkat Lagi Tangan Rasulullah Sallallahu Fakala Khalid Lalu Khalid Berkata Ini Khalid Yang Menyiapkan Khalid Bin Walid Yang Menyuguhkan Sate Dob Lalu Khalid Nanya Sahabat 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 Halid 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 Nabi Bilang Tidak Nah Ini Menunjukkan Bahwa Dob Halal Jenisnya Entah Yang Bagaimana Tapi Itu Binatangnya Model Model Seperti Kadal Kalau Komodo Kegrian Model Kayak Kadal Itu Dob Sahabat Khalid Bin Walid Yang Menyuguhkan Itu Bapak Sudara Nanya Karena Rasulullah Kaga Jadi Mengambil Ketika Dibilang Ini Sate Dob Lalu Khalid Bilang Apakah Dob Ini Haram Rasulullah Lalu Rasul Jawab Le Tidak Cuma Rasulullah Bila Wala Kinnahu Lam Yakun Bi Ardi Qaumi Akan Tetapi Daging Dob Ini Binatang Dob Ini Gak Ada Di Bumi Kaum Saya Di Kampung Saya Gak Ada Binatang Model Begini Nah Seperti Itu Makanya Nabi Gak Mau Jadi Nabi Bukan Oh Ini Haram Gak Boleh Nabi Bukan Bukan Haram Cuma Saya Gak Biasa Makan Karena Di Daerah Saya Gak Ada Binatang Begini Pak Aji Duni A' Kuhu Maka Aku Menemukannya A' Kuhu Mudah Mudah Ada Dalam Satriwayat Katanya Silahkan Makan Mudah Mudah Berkah Sehat Seperti Itu Jadi Sahabat Yang suka Memakan Silahkan Khalid Bin Walid Memang Kesukaannya Karena Memang Ada Dia Makan Tapi Rasulullah Tidak Makan Daging Dom Namun Tidak Makannya Rasulullah Bukan Menunjukkan Haram Tetapi Rasul Jelaskan Tidak Ada Model Binatang Ini Di Kampung Saya Jadi Saya Tidak Terbiasa Untuk Memakannya Nah Mekanya Kita Kalau Tinggal Atau Kita Lagi Singgah Di Satu Daerah Kemudian Nanti Teman Kita Menyuguhkan Makanan Kita Bingung Ini Di kampung Kita Tidak Ada Begini Itu Tidak Apa Kalau Kita Tidak Makan Bukan Berarti Itu Haram Boleh Tidak Apa Tapi Saya Tidak Suka Ini Makan Karena Di kampung Saya Tidak Ini Menerangkan Orang Yang Makan Boleh Memuji Makan Yang Ia Sedang Makan Boleh Ini Makanan Enak Boleh Memuji Boleh Kalau Mencaci Maki Tidak Boleh Kalau Kita Mencaci Makanan Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Memuji Makan Yang Sedang Kita Makan Itu Dibolehkan Kami Riwayatkan Di dalam Suhih Muslim Yang datangnya Hadis dari Sahabat Jabir Sesungguhnya Nabi Muhammad Sa'alah Ahlahu Al-Udma Nabi pernah Bertanya Kepada Ahlahu Istrinya Maksudnya Bertanya Kepada Istrinya Terkait Tentang Lauk Makanan Yang Ada Maka Mereka Ini Ahlinya Keluarganya Tidak Ada Di Kita Kecuali Cuma Cuka Kata Istri Istrinya Tidak Punya Apa-apa Mau makan Lautnya Tidak Ada Apa-apaan Kecuali Apaan Kecuali Cuka Doang Cuka Kalau Dulu Orang Tua Kita Kecuali Kecuali Kecap Dulu Orang Tua Kadang Makan Kecap Enak Kecap Mamping Pakain Cabai Enak Itu Dulu Orang Tua Begitu Kadang Kadang Tidak Lalu Lauk Pautnya Kecuali Kecap Doang Begitu Mereka Makan Kecap Udah Enak Rasulullah Jukup Begitu Dinanya Istrinya Lauknya Apaan Makan Kata Istrinya Ma'indana Illa Kholun Gak Ada Apa-apa Kecuali Cuka Pada Adihi Maka Nabi Ngambil Cuka Maka Mulailah Nabi Makan Pakai Cuka Kalau Kita Pakai Kecap Jenisnya Karena Memang Mungkin Beda Tempat Beda Rasa Kalau Kita Makan Cuka Mungkin Jarang Tapi Kalau Makan Kecap Banyak Lauknya Cuma Kecap Itu Banyak Nabi Begitu Tidak Ada Lauk Cuka Nabi Makan Bahkan Dibilang Waya Kulu Dipuji Sebaik Baik Lauk Cuka Makan Kecap Enak Semur Dulu Semur Semurnya Bukan Daging Daging Ikan Kebok Bukan Daging Kebok Ikan Kebok Begitu Dulu Orang Orang Tua Kita Begitu Kalau Namanya Nyemur Pakai Ikan Kebok Bukan Daging Kebok Dibilang Ikan Kebok Jadi Kata Nabi Sebaik Baik Lauk Cuka Sebaik Baik Lauk Cuka Dua Kali Ini Namanya Memuji Kepada Makanan Kalau Mencaci Makanan Ini Menerangkan Sesuatu Yang Diucapkan Kepada Orang Yang Disuguhkan Makanan Sementara Dia Lagi Puasa Apabila Dia Tidak Mau Membatalkan Puasanya Kita Lagi Puasa Biasanya Puasa Sunnah Kalau Puasa Wajib Ramadan Orang Tau Semua Paham Gak Bakalan Disuguhkan Di Siang Hari Di Bulan Ramadan Tapi Kalau Kita Puasa Sunnah Kadang Kadang Orang Tidak Tau Disuguhkan Makanan Kita Yang Lagi Puasa Tidak Mau Membatalkan Puasa Kita Bagaimana Itu Nanti Ada Etika Adam Tidak Rau Rau'ayna 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 Pisuhih Muslimin Kami Telah Riwayatkan Dalam Suhih Muslim An Abi Hurairah Yang Datangnya Ini Hadis Riwayat Dari Abi Hurairah Semoga Allah Memberikan Keredoan Buatnya Berkata Siapa Abu Hurairah Kala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Iza Duhia Ahadukum Fal Yujib Apabila Salah Seorang Kamu Diundang Penuhi Undangannya Biasanya Orang Kalau diundang Suruh Makan Kamu Dapat Undangan Dari Si A Datang Biasanya Ngundang Itu Suruh Ngapain Suruh Makan Tujuannya Begitu Doang Diundang Suruh Jadi Makanya Kita Kalau Ngundang Orang Ya Ajak Makan Maksudnya Iza Duhia Ahadukum Fal Yujib Apabila Salah Seorang Kamu Diundang Maka Penuhi Undangannya Fa In Kan So Iman Makanya Ada istilah So Iman Disini Karena Biasanya Kalau diundang Disuruh Makan Fa In Kan So Iman Kalau Seandainya Orang Itu Lagi Puasa Fal Yusalli Doain Aja Fal Yusalli Maksudnya Doakan Kita Diundang Lagi Puasa Dateng Jangan Dateng Ngomong Maaf Saya lagi Puasa Saya Biasa Puasa Diundang Ngomongnya Banyak Bener Ya Begitu Kalau Kita Diundang Ya Dateng Aja Nah Kalau Kita Lagi Puasa Doain Udah Mudah Berkah Semuanya Ya Makan Berkah Berkah Udah Begitu Aja Ya Bukan Kita Menceritakan Kita Lagi Puasa Mohon Maaf Saya Lagi Puasa Saya Kalau Senin Amal Kemis Gak Pernah Saya Gak Puasa Ini Udah Kebiasaan Saya Sejak Saya Tahun Sekian Banyak Bang Gak Usah Jadi Ketika Diundang Pak Inkan Saiman Kalau Dia Lagi Puasa Silahkan Doain Saja Kalau Dikagih Puasa Diundang Suruh Makan Makan Makanya Kita Kalau Disuruh Makan Makan Walaupun Cuma Satu Suwap Dua Suwap Makan Jangan Susah Banget Suruh Makan Susah Banget Kasian Orang Yang Undang Nah Begitu Orang Undang Ya Itu Karena Ingin Didatengin Biasanya Orang Kalau Undang Suruh Makan Nah Makanan Yang Udah Dihidangkan Itu Akhlaknya Menurut Nabi Kita Makan Kecuali Kalau Kita Lagi Puasa Nah Kalau Kita Lagi Puasa Kita Doain Saja Kalau Berkata Diundang Datang Tapi Da'a Lahu Bilbarokah Silahkan Dia Doakan Supaya Makanan Itu Penuh Dengan Keberkahan Cukup Situ Ya Mudah-mudahan Apa yang kita Baca Ada Manfaatnya Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Adamin Al-Fatiha Auzubillahi Bina Shirtan Ar-Rajim Bismillah Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaud Dinn Iyakana Amdu Iyakana Seta'in Ihdina Surat Al-Mustakim Sirat Al-Lazina Na'amd Alayhim Ghayril Maudhubi Alayhim Walad Dinn Rabbil Firli Wali Waliday Amin Bismillah Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Assalamualaikum